Hingga saat ini tunggakan pembayaran pelanggan PDAM Tirta Sakti Kerinci mencapai 3,1 miliar rupiah. Akibatnya PDAM Tirta Sakti berugi. Berdasarkan data dari perusahaan daerah air minum Tirta Sakti Kerinci hingga saat ini tunggakan pelanggan mencapai 3,1 miliar rupiah. Jumlah ini merupakan sisa dari penagihan tunggakan pelanggan yang sebelumnya mencapai 3,7 miliar rupiah lebih. Direktur utama PDAM Tirta Sakti Kerinci Andi Triputra mengatakan setelah berupaya melakukan penagihan jumlah tersebut sempat mengalami penurunan. Namun saat ini jumlah tersebut kembali mengalami kenaikan yang diperkirakan telah mencapai lebih dari 3,1 miliar rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh permasalahan masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah penerima bantuan sambungan rumah gratis yang belum membayar tagihan. Masyarakat menganggap air tersebut gratis padahal gratis hanya dikenakan untuk pemasangan. Mayoritas pelanggan yang menunggak adalah masyarakat konsumen PDAM yang rerata lebih dari 3 bulan. Andi menegaskan jika tunggakan pelanggan tersebut tidak segera dibayar maka pihaknya akan melakukan pemutusan sambungan air PDAM. Kita kan banyak tunggakan kemarin. Kemarin kami sudah turun dari 3,7 hingga 3,1. Kemudian naik lagi karena masalah-masalah ini tadi MBR juga tadi. MBR karena ini sosial-sosial yang kurang maka MBR masyarakat yang penerima sambungan rumah yang gratis ini menganggap air itu gratis. Jadi banyak sambungan baru MBR ini menunggak, itu lagi meningkat lagi kami kan itu tunggakan kami. Kami memperbanyak pos-pos penagihan dalam rangka mengurangi tunggakan tadi. Yang tunggakan ini akan rutin kami lakukan penagihan, peneritiban. Mungkin nanti dalam rangka ini makanya kami kerjasama dengan pos dan bank-bank yang lain dalam rangka. Jangan sampai masyarakat itu nunggak lagi. Karena tempat pembayaran rekening air PDAM sudah di mana-mana dan bisa di seluruh Indonesia. Fendri, Jack TV, melaporkan.